Ini adalah Toyota Apat Facelift 2018 Nah ini kita sekalian bandingkan fiturnya sama yang pre-facelift ya Jadi baik kita tau nih Dari depan ketauannya grillnya nih Karena grill yang pre-facelift tuh ya berbeda ya Jadi over chrome, cuman nih di facelift aja udah berubah nih Jadi dia grillnya tuh minim chrome Jadi ini finishingnya kayak abobo tua ya Headlampnya sudah projected dengan LED disini Begitu juga dengan lampu sendnya sudah LED Di depan ada corner sense out disini Begitu juga dengan fog lamp sudah LED Ini juga ada kamera 360 derajat disini di depan Lanjut ke velg Untuk velg dia 18 cini Finishing tutup polis dengan band toyotrasped R30 Dengan profil band 235 50 R18 Finishing tutup polis Sudah desain lens ispion dan kamera 360 derajat disini nih Kucingnya kayak gini Nah nih Sudah smart key ya Tuh Dia pada satu nih smart key nya Handle chrome Nah di dalam dia coraknya kulit nih Tapi warnanya beige ya Cuman beige nya memang warnanya agak kotor nih Cepat gampang kotor Door handle chrome Dia juga punya memory sheet sebanyak 3 slot kayak gini Ada corak hood panel disini Disini dia listnya aluminium brush ya Dia real stitching ya Untuk power windows sudah all auto Dia kayak inovative venturer Di sini Lekam dengan wind lock serta power door lock Sudah electric mirror dan electric attack yang sudah bisa auto folding Di bawah ada cup holder, door pocket dan juga speaker Tapi speaker nya belum premium ya Kayaknya di point instructive launch Ada emblem apart disini Joknya sudah electric Reclining, sliding dan head gesture dia dua sisi ya Nih Sliding, reclining Reclining NG start spot dan power door off nih buat shredding sama power back door Ada laci penyimpanan dan ada cup holder nya Ini ada ini ya cup holder yang ada shredding kayak gini Disini banyak shock pad nih disini Ini varian metik ya dua pedal nih Air back nya tujuh sampai ke pilar Sampai lutut Tidak luas omong kakak pesi dan teki bensin disini Yuk kita coba kontak on Nah Speedometernya sebenernya sama mirip-mirip Kayaknya tipe free facelift nih Cuman bedanya Nih kita lihat Tuh Ada tulisan Oh ini Udah kontak on ya Oke Nah nih kayak gini Jadi ini Ini ada pengaturan bahwa pintu masih terbuka Disini Nah Parking assist dia bisa parking sendiri loh Nih Ada blind spot monitoring Nano e-vehicle settings Ini meter setting juga ada nih Tuh Jadi pengaturannya udah termasuk banyak nih Ini pengaturan AC bisa disini ya Jadi kalau misalkan kita ini nih Tuh Jadi bisa dilihat nih Disini Ada rata-rata konsumsi BBM Ini rata yang tepatnya Range sisa bensin Rata-rata kecepatan Ini kartar echo Speed Speed dengan bentuk digital Ini udah balik lagi ke Ini tadi Ya kan aja JDM makanya sampai 180 ya Setirnya dia 4 palang Kayak gini Tapi yang berbeda tuh Gak mirip-mirip sih Di kiri ada audio string switch Dengan Belum ada bluetooth telefon ini sih Tapi disini ada Pengaturan MID Disini ada quiz control Siri khas Toyota Dia terpisah Airbagnya 7 ya Sampai ke pilar Sama bluetooth juga Disini ada Sonakutup panel Sampai sini Cuma tuh pengaturan seat Dia masih manual Tapi lengkap Tilt dan juga teleskopik Nih teleskopik sama tilt Jadi lengkap ya Disini ada pengaturan Dimmer sama auto trip Wipernya sudah auto Dan bisa diatur In tempah waktunya Saka headlamp juga sudah auto Dan Ini itu dengan fog lamp Ini headwind rate Kayak gini Karena dia belum Monitor Makanya dia Masih kayak Automarket ya Tapi dia lengkap Disini ada Pond DVD Bluetooth music Voice command Internet Bisa ya Sama kamera 390 derajat Dia juga ada nih Radio Kita lihat Oh iya Dia juga bisa navigasi Nih Cuman ini antennya Lagi jelek Makanya kita gak bisa Tes suaranya Ini gak bisa navigasi ya Nih Tuh Jadi kalau Ini Bisa kita auto Jadi kita tuh Dimana ya Ini bisa di touchscreen nih Tuh Dia ada laci penyimpanan Dan ada hazard AC nya sudah digital Dan dual zone Kayak gini Dan pengaturan sepulangnya Termasuk lengkap Dari front Entry debugger Disini ada ini ya Ada Ini pengaturan ac belakang Jadi ini ac belakang Bisa diatur disini Jadi kalau misalkan Kita nyalakan Kita nyalakan Nih Jadi kalau Belakang bisa ini Ya bisa kita lihat ya Tuh kayak gini Speed fan Kayak gini ya Tuh Jadi dia Bisa mengatur AC depan dan belakang Nih Ini ac belakang lagi ya Dia ada nano E Nih kayak gini Nah Dia ada pengaturan jam disini Auto climate ya Transmisi dia CVT nih Tapi belum ada pedal CVT Dia cuma Trimonic aja disini Nah ini Kulit ya Disini cua lagi Wood panel Kalau kita mundurkan Dia ada kamera mundur Dan Tuh Kamera 360 derajatnya Dia aktif ya Dia sudah Attack Fabric Lengkap dengan Auto Hold Ada idling start stop Free echo stabil control Dan echo mode Nah yang beda lagi Sama yang Preface lift Dia udah dikasih Client heater seat Dan juga punya cool seat Kalian di Preface lift Dia gak punya Heater dan cool seat Nih kayak gini Jadi kalau misalkan kita Pengennya Joknya kayak anget ya Kayak panas gitu Nah ini kita coba nih Tuh Jadi kayak anget Ini kalau cool seat Jadi ini kayak Ada kembusan AC ya Jadi Soal dingin lah Disini ada Dummy tombol Nah ini ada Laci lagi Dan ada cup holder Nih dua buah Kayak gini Untuk armrestnya Sudah kulit Real stitching Bisa dibuka Kiri kanan Jadi ini kalau kiri kita buka Dia bisa dibuka nih Ini one by one Kita bisa buka Nah yang berbeda lagi Sama yang Preface lift Dia armrest Wire stitching Dia disini nih Dipindahkan kesini Kalau yang Preface lift Dia dipindahnya ke belakang Nah kita coba bisa Nah nih Kita bisa buka ya Tuh Disini ada power outlet Cuman agak susah ya Power outlet Dan ini bagusnya Dilapis basenya 10 dulu ya Kayak gini Nah ini bisa ditutup ya Ini kalau punya hape Android yang bisa WS Hanya bisa di Nah Untuk jok Dia sudah kulit Tapi dia warnanya Masih beige ya Kalau yang Apat Coffee violet Dia full black Dan ada motif Poporated Disini Seat bed dengan Hagester Hand grip Model track Dan ini ada sunroofnya nih Cuman untuk depan Sunroofnya gak bisa Dislight ya Bisa detail tuang Nih Nah Ini waktu buka Tutup-buka tutup Salur letang Tuh Ini terbuka ya Kalau kita tutupkan Nah Jadi dia nutup sendiri tuh Sunvisor Di sisi penumpang Dia ada vanity mirror Dan lampu Tapi belum Ini ya Belum LED lampunya Sunvisor Di sisi driver Lengkap dengan Car holder Dan ada vanity mirror Dan lampu nih Tuh Tapi masih Boham ya Tuh Di sisi driver Dia ada hand grip Dan airbag pilar disini ya Dan ada hand grip juga Di pilar A Disini ada dapet kacamata Dan lampu baja yang sudah LED nih Tuh Ini buat power sliding door Power back door Dan ini buat sunroof belakang Nih Sepian tengah Dia sudah auto dimming nih Oke coba kita Lihat Nih sudah auto dimming Tuh Jadi kalau misalkan kita turun Dia Sepian biasa Nih Jadi kayak gini nih Kalau kita misalkan buka Tuh Jadi dia ada kamera nih Jadi kalau Seolah-olah kita bisa Belakang Tuh Kita bisa lihat orang yang Nongga ke belakang nih Kayak gini nih Kira-kira nih Tapi gak bisa atas screen ya Jadi masih layak biasa nih Ini RFX CC penumpang-numpang disini Tuh Embrace-nya disini Ini ada Real stitching ya disini Ada cup holder Ini case-case ya disini Dia sampai Fruits ini Wood panel Untuk laci dia sudah soft opening Dan belakangnya lagi Dilapis ban senyumis blue drew Kayak gini Disini bannya Masih plastik ya Ini layout dari Dormi disitu tuh Kita coba cek ke belakang Nah Tadi pengaturan jok Sudah air trick ya Jadi dia Sejauh punya memory Sebanyak 3 slot Nih 3 slot nih Lanjut ke belakang Ini bawa saya Dormi disini ya Duduk di belakang Di baris kedua Nih Apatnya terkenal Tuh Jadi dia menang Di akomerasi Dia lega banget Disini ada CP pocket Di sisi driver Dan perempang-perempan Cuma belum ada meja ya Kayak Innova ya Disini ada hand grip Di pilar B Disini ada case-case nih Tuh Case-case dan lampu baca Yang sudah LED Kayak gini Ada hand grip tadi ya Di sisi kursi Ini layout dari dashboardnya nih Sama dua trim tuh Nah Gak berbeda jauh-jauh Gak sama yang previous lift Ini sunroof depan Ini ada lampu baca nih Tuh Jadi Dia ada rear monitor disini Dia bisa dihubungkan ke head unit depan Lampu baca nya masih bohong Tapi disini Hand grip mode dari track Lengkap dengan hook Dan ada case-case Dan lampu baca nya sudah LED Dan ini ada nano ini Dia juga sudah double-blower AC nya Jadi ini Kalau kita lihat Nah nih Jadi dia bisa ini ya Jadi dia bisa Mengatur speed fast sama suku disini Lengkap dengan heater ya Tuh Ini kalau kita kencangkan Dia bisa ini ya Nah Yang berbeda lagi Dia juga punya Ini ambient light Ambient light ini Dia bisa diganti warna ya Gak kayak Innova yang Cuma satu warna doang Ini bisa diganti nih Tuh Ini buat Buka tutup sandus belakang Nah Tuh Ini sunroofnya yang besar banget Kita tutup Nah Cuman nih kalau platformnya bisa ditutup manual ya Kayak gini Nah Oke Ada lampu baca Nah yang berbeda lagi sama yang face-life Dia sudah dikasih ini nih Selain dia lampu baca buat Disini Tuh Dia juga punya heater seat Nah Cuma heater seat ini Ini gak bisa cooler ya Jadi di depannya cuman heater seat doang Gak ada cooler seat Ini buat reclining Disini Ini buat light support ya Jadi kalau misalkan mau Buat Ya lebih nyata aja Bisa di ini nih Tuh Nah Dia dalam Ada cup holder Dua buah Disini ada ini nih Ada dua buah cup holder Dan Wood panelnya disini nih Corak ini Corak tua ya Nah nih Tuh Ini kalau tertutup kayak gini Disini ada power back door Disini ada hangger tadi Pilar B Ada twitter Dan power window nya auto ya Jadi ini kalau kita buka dulu nih Ada tray juga Tapi masih manual Ini auto down Kita lihat Nih Dan juga auto up jadi lengkap ya Auto up and down Nih Ini ada tray juga Tapi dia masih manual Kulmetrik Disini banyak kulit Real stitching Disini banyak sopet tuh Tapi disini masih hard plastic Sampai bawah ya Tuh Kita coba cek ke belakang Nah nih Nah jadi kalau misalkan kita matikan lampu Bisa ya disini ya Tuh Ini bisa direpkan dan disini matikan Nah Duduk paling belakang Kita lihat Nih Nih Jadi kalau saya Paju ke mentok Dia kakisnya lega banget nih Jadi gak mentok lah Disini ada Pengaturan sliding Jadi sliding nya gak ethic ya Masih manual Nih Jadi yang elektrik tuh Reclining sama ini Leg support Nah Disini tadi bisa Sending ya Buat sini Hang grip belakang Moda retract juga Lengkap dengan hook Dan ada kisiasnya disini Dan ada ini nih Ada lampu LED Lampu baca yang sudah LED Nano ini Ambient light sampai belakang Disini ada simpetnya Tapi masih kaitan tonjolan ya Disini ada buat Hook buat Baris ketiga Disini ada cup holder Dan lanjut penyimpanan Bahkan disini sampai Sini sopet loh Tuh Ada tirai juga disini Nah Gak bisa dibuka ya Tapi memang Standarnya bisa dibuka sih Nih Sisi kanan juga ada nih Tuh Apa disini Tadi simpetnya masih ketanjolan Tapi disini dia Antenanya print gas antena ya Di kanan nya juga ada nih Ada Tira ini Masih manual tapi Nah Kalau ngomongin ruang kepala Lega ya Dia kalau saya tinggi segini Ini dia masih lega nih Ciri khas MPV boxing dia lega Ada airbag sisi pilar disini Nah cuman kalau dibelakang nih Gak bisa Sebenarnya bisa sliding sih Cuman nih Gak tau dimana nih Nah nih Tuh Jadi nih Tuh Jadi bisa sliding nih Jadi fleksibel banget lah Cuman yang gak bisa di Ini ya Nah Nah yang ketahuan beda nih Disini ada LACI penyimpanan Nah chargingnya berbeda nih Karena chargingnya bukan disini lagi Kalau yang di facelift ya disini Karena yang facelift tuh dia Tuh disini nih Nah Tuh Jadi cuma LACI penyimpanan aja Tapi dibawah masih banyak Dambing tombol ya Nih Kita coba cek ke belakang Nah Nah Jadi kalau kita tutup ya Mesti di Pencet ya Tuh Rem belakang sudah cakram Kayak gini Desain belakangnya Seperti ini nih Alphard facelift 2018 Tipe G Dia lengkap dengan Rewiper Tapi ngumpet ya Rewipernya Dia lengkap dengan Defog juga Ada Hemos top line Dan AP spoiler Dia juga bagasinya Sudah epic nih Nah Tapi kalau misalkan Ngebukanya Dia masih manual nih Tuh Ada kamera mundur Juga disini Nah Tuh Agak keras ya Nah Disini ada lampu Lampu baca nih Lampu bagasi tepatnya Disini ini donkrak ya Sisi kanan juga ada Lampu bagasi Kayak gini Yang Yang berbed Disini gak Gak ada apa-apa ya Tuh masih polos Cuma di bawah nih Banser lebih Biasanya full sesih Tapi ini Tertutup ya Nah Kalau ngebukanya manual Tutupnya electric Nih Jadi ini fitur yang Power BI itu tuh Menginginkan Toyota Fortuner Yang terbaru Selain dia Ada 4 sesuai parkir Disini Serta kamera mundur Tuh Jadi dia juga Ada Akses marki Sisi cuman Agak ngumpat Ngeliatnya Nah Ini Prosesi tutup ya Jadi kalau misalkan Ngebuka dia Electric Sisi penumpang Jognya sudah electric Dan Dia juga punya Ini nih Pengaturan sliding Maksudnya ini Rack support ya Tuh Ini sliding Dan reclining Ini ada Ambers apart Jadi disini ya Tapi Tapi gak punya Memang mesin Kayak Yang ini ya Sisi driver Untuk mesin Kita lihat Dia mesinnya 2500 C 4 silinder Ternakanya 180 C Sedangkan torsi Dia 240 Nm Ini ruang mesin Sudah dicat Begitu juga Dengan kapsin Dan lengkap Dengan peredam Dan ini penggerak Sudah depan Oke Segan aja video saya Terima kasih teman-teman Dan sampai jumpa Di video saya berikutnya Oke ada yang kelewat nih Yuk kita coba Nyalakan lampunya nih Jadi kita bisa lihat Lampu sennya Kayak gimana Range sen Dia finishnya biru ya Tuh Dia warna coraknya biru semua Tuh Nah Ini kayak gini nih Jadi kalau misalkan Kita nyala Aku dia Lampu sen ya Jadi ini sennya Dia udah running Mengingatkan Kayak ini nih Kayak Toyota ini nih Kayak Toyota Let's just ya Maksudnya let's just R200T Coba kita nyakakan fog lamp Nah Sampai ke depan Jadi semua lampunya Sudah LED Dari lampu Depan Sampai fog lamp Jadi sudah LED semua ya Tuh Oke Sekian tambangannya Dari saya Nah nih Sampai jumpa